Dalam cinta kasih Tuhan kita menikmati anugerah kasih dan kemurahannya Tentu kita selalu bersyukur dan bersyukur bahwa dia begitu baik Sudara-sudara kita jumpa lagi dalam renungan harian Kita berada di hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan Marilah satu dalam doa Ya Bapak kami menginginkan untuk membaca dan merenungkan firmanmu Kami rindu dan rindu untuk selalu memahami kendakmu Roh kudus tolong kami biar firman yang kami baca dan renungkan mengambil bagian dalam hidup kami Tuhan bersabdalah kami siap menyambut firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Imamat pasal 10 ayat 1-7 Kemudian anak-anak harun, nadab, dan api itu masing-masing mengambil perbaraannya Membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan Berkatalah Musa kepada Harun Inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku Katakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku Dan Harun berdiri diam Kemudian Musa memanggil Misael dan El-Savan anak-anak Usiel, paman Harun Lalu berkatalah ia kepada mereka Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus ke luar perkemahan Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya Masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliasar dan Itamar anak-anak Harun Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita Supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel Merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu Janganlah kamu pergi dari depan pintu kema pertemuan Supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa Demikian firmannya, haleluya, amin Saudara-saudara tema kita persembahan yang layak Sering ada pertanyaan Bagaimana dengan persembahan yang dipersembahkan Yang asalnya dari hasil kejahatan Atau hasil dari pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan Misalnya hasil judi atau hasil korupsi Apakah itu diterima Tuhan atau bagaimana? Sudara, bacaan kita bercerita tentang Hukuman Tuhan terhadap kedua anak imam Parun Yakni Nadab dan Abihu Keduanya dihukum karena mengambil api dari sumber api Yang tidak diperkenankan Tuhan Untuk membakar persembahan Bahkan keduanya harus mati sebagai gajaran Dari perbuatan mereka yang mencemarkan persembahan Sudara, Tuhan telah memerintahkan sumber api Untuk membakar hukuman wangi-wangian Yang dipersembahkan bagi Tuhan Namun, mereka mempersembahkan api yang asing Yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka Mereka juga dianggap merampas hak imam besar Walaupun Harun yang adalah imam besar Adalah ayah mereka Karena sudah menjadi ketetapan Bahwa persembahan kemenyan di atas mesbah Hanya dapat dilakukan oleh imam besar Sudara, persembahan kepada Tuhan Adalah pengakuan dan rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan Untuk itu, persembahan yang dipersembahkan Haruslah kudus Tidak boleh bersumber dari api lain Yakni, yang sumbernya dari api yang tidak diperkenankan Tuhan Mencemarkan persembahan adalah tindakan Mempermainkan dan menghina Tuhan Sebagai pribadi yang kudus Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-15 disitu dikatakan Hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus Yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Persembahan yang kudus Tendaknya bersumber dari kekudusan hidup Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan Ya, berikanlah yang terbaik Persembahan sebagai ungkapan hormat Terhadap kekudusan Tuhan Mari kita memberi Sebagai rasa terima kasih Persembahan yang kudus Yang berkenan di hadapan Allah Amin Mari berdoa Bapak terima kasih Untuk firman yang boleh kami dengarkan Kami tahu Engkau roh kudus akan menolong kami Untuk mewujudkannya Peliharkan kehidupan kami Tuhan Berkati keluarga kami Berkati anak-anak kami Berkati pekerjaan kami Berkati para orang tua kami Bapak Ibu Yang ada dalam usia emas Semoga tetap kuat dan sehat Berkati kami semua yang selalu Merindukan firman ini Mendengarkan dan Juga menjadikan firman Sebagai pedoman Ajar kami untuk tetap Merasakan kasihmu Dan bersyukur di dalamnya Sudah-sudara kami yang bergumul Karena sakit Karena duka Dan masih banyak persoalan lain Hadirlah Tuhan Biar kami boleh menyelesaikannya Dalam penuntunan dan kasih Tuhan Dan berkati setiap sukacita kami Sempurnakan Agar kami selalu menyaksikan Kehadiranmu yang luar biasa Engkau menjaga Pemerintah kami Untuk terus memerintah dengan bijaksana Engkau mengasihi para pelayanmu Engkau memberkati Semua kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan Dalam lingkungan gereja atau raja Baik persidangan BWGT Jam boreh Sekolah Minggu pada minggu depan Dan selanjutnya Peraya PPGT Biarlah semuanya terjadi Dalam pembimbingan dan kasih Tuhan Dan engkau senantiasa Menyertai kami Agar damai sejahtera menjadi milik kami Ampuni dosa kami Tuhan Kami bermohon Di dalam nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amin Terima kasih saudara-saudara Boleh mendengarkan renungan harian ini Biarlah firman ini menjadi berkat Bagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Tuhan Yesus memberkati Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.